Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sekalapuji bagi Allah Sekalapuji bagi Allah yang telah memberikan Banyak nikmat kepada kita hingga hari ini, sore hari ini Dalam suasana masih terbatas Situasi masih terbatas Kita bisa berjumpa yang Allah mengizinkan kita untuk melaksanakan aktivitas Berupa pertemuan atau Zoom meeting BPI kelas 4D Ini adalah nikmat yang luar biasa Yang patut kita syukuri Karena tanpa izin, tanpa benda dari Allah Maka kita tidak bisa melakukan ini Oleh karena itu mari kita Kerakan rasa syukur itu dengan mengucap kalimat Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Yang kita aturkan Atas diri Rasulullah Muhammad Dan suruh pengikutnya Semoga Selamatan dan kejahatan Selalu meliputi beliau keluarganya Termasuk kita yang Hadir sore hari ini Bergabung dalam Zoom ini Semoga Allah takdirkan Menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Pengikut yang isi komah Yang bisa Meniru Setiap sisi kehidupan beliau Sehingga Kita ini pantas disebut Sebagai pengikut yang setia Namanya pengikut yang setia Itu pasti Akan menjadikan Orang yang diikuti Atau pemimpinnya itu Menjadi Contoh Menjadi orang yang Paling utama Untuk ditati Semoga nanti juga Di hari kiamat Kita semuanya Mendapatkan Pemilihannya Mendapatkan Mendapatkan Syafa'annya Di hari kiamat nanti Amin Baikkan anak Semuanya Alhamdulillah Suri hari ini Kita Bisa bertemu Ini 17 Anak 18 Dengan saya Alhamdulillah Di kelas 4 Kita bisa bersama-sama Baik kelompoknya Ustazah Muci Maupun Ustazah Ustazah Jumikan Jadi satu Suri ini Kita Akan Membahas Sesuatu yang Penting Yang Insya Allah Bermanfaat Bagi kita Semuanya Baiklah Anak Semuanya Dulu Di kelas 4 Tahun-tahun Sebelumnya Dengan Rangkaian Acara Yang telah Ditetapkan Dalam Kegiatan BPI ini Dibagi Tugasnya Jadi Tugasnya Dibagi Karena Rangkaiannya Rangkaiannya Itu Nanti Bermacam-macam Jadi Rangkaian Acara kita BPI itu Mulai dari Pembukaan Kemudian Tilawah Baca Quran Kemudian Meroja'ah Yaumiyah Atau Ngecek Apa Apa itu namanya Mutabah Yaumiyah Itu Kemudian Materi Dengan diskusi Atau tanya jawab Dan penutup Nah Pertemuan yang akan datang Nanti Sebelum acara Seperti ini Nanti akan ditunjuk Ini Untuk pertemuan Pertama ini Setelah Yang Perdana kemarin Kita hanya Perkenalan Dan Membuat Nama Dan Memilih Pemimpin Di antara kita Di grup Masing-masing Insyaallah Di pertemuan yang akan datang Nanti sebelum Zoom begini Akan diminta Petugasnya Masing-masing Misalkan MC-nya siapa Jadi Sebelum saya bicara Maka kalian Nanti Bergantian Akan membuka Bukannya Seperti ini Ini adalah Untuk latihan Bagaimana Bisa Berbicara Di hadapan Teman-temannya Sendiri Dengan bahasa Yang terstruktur Bahasa Yang Diatur Yang Berbunan Nanti Kelak Ketika kalian Bisa Dalam forum-forum Atau Pertemuan-pertemuan Gitu ya Jadi Berbicara Seperti Satu ini Ini perlu Dilatih dulu Sejak kecil Belum tentu Kita itu berani Langsung ngomong Di hadapan Teman kita Maka harus Dilatih Gitu ya Nah nanti Ada yang MC Ada yang Pilawah Kemudian Ada yang Apa namanya Tambahan-tambahan Agenda Misalkan Bedah Buku Gitu ya Ada yang Bertugas Membaca Buku Kemudian Menceritakan Isi Buku Itu Kemudian Ditambah Lagi Ada berita Berita Terkini Begitu Ya Berita terkini Itu Hari ini Atau yang Paling Update Ini Berita Tentang Apa Disampaikan Di Acara Diti Kita Awali Dengan Baca Basmalah Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik Untuk Baca 4 Kalian Baca Surat Albalat Sudah 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 Albalat Sudah Sudah Dari Anabak Sampai Albalat Sudah Sudah Albalat Al-A'la Sudah Sudah Baik Al-A'la Saja Kita Baca Barang-barang Yuk Surat Al-A'la A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim Sabtih Isma Rabbikal A'la Al-Ladhi Khalaq Fasam Al-Ladhi Khadbar Fahda Wal-Ladhi Akhraj Al-Mara' Faj'adahu Al-Fa'a Al-A'la Mos Al-Fa'a Al-Fa'a Islamic Al Qiyash Al-Fa'a Al-Fa'a Wal-Fa'a Wa Al-Fa'a Al-Fa'a Al-Fa'm Al-Fa'a Al-Faq Al-Fa'a selamat menikmati selamat menikmati insya Allah ya bikin semangat seperti ini murid-muridnya pintar ngaji hafalannya banyak tambah semangat dalam mendampingi kalian dalam kondisi seperti apapun tetap ngaji jadi hal yang diutamakan baikkan anak-anak semuanya setelah meroja'ah silakan menuliskan di kolom chat untuk mutaba'ah atau pengecek amalan hariannya terutama sholat lima waktu kalau dalam sepekan lima waktu itu berarti jumlahnya berapa totalnya? lima waktu kali tujuh hari berapa ya? 17 dalam sehari 17 rokaat 35 ya 35 terjumpi kalau kalian sholatnya dalam satu pekan mulai ya mulai hari Rabu sampai pekan berikutnya itu 35 kali nah sekarang setiap orang tulis nama masing-masing ya malah di kolom chat nanti tinggal saya merekap jadi tidak menambah waktu ya ditulis misalkan begini jemikan garis miring 35 nah ini kayak gini saya berarti sholatnya komplit 35 kali kalau saya lupa misalkannya saya lupa dalam satu pekan itu subuhnya satu kali berarti tinggal 34 gitu ya ditulis diwi-dwi tulis sendiri-sendiri silahkan ditulis dulu di kolom chat ini ada 19 anak 20 dengan saya saya sudah nulis ayo ditulis ini adalah upaya kita untuk menghah sabah menghitung-hitung atau introspeksi apakah amal kita kegiatan kita perbuatan kita terutama yang wajib itu telah terlaksana dengan sebaik-baiknya kalaupun memang ketinggalan tidak apa-apa ditulis di situ itu adalah peringatan dari diri kita sendiri untuk untuk selalu ingat sholat itu yang utama maka dalam kondisi seperti apapun tetap dilaksanakan begitu ya ayo semuanya ditulis ini baru berapa orang ini 13 belum masih ada beberapa yang belum nulis ayo tulis tidak apa-apa ayo oke ditulis terus tidak apa-apa ayo sampai selesai baik yang sudah menuliskan berikutnya di dalam form mutabah itu ada tambahan kegiatan yang lain ya ustad cuma ingin tahu saja sekarang berikutnya untuk zikir 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 al-mak surat kalian kan sudah punya bukunya nah itu kan diharapkan paling tidak dalam sehari itu satu kali paginya atau sorenya nah seperti tadi kita kan sudah zikir ya sore ya nah dalam satu pekan itu tujuh hari kalian ketik berapa coba berapa zikir tulis langsung di bawahnya ketik lagi misalnya padir tujuh kali atau kalau pagi dan sore berarti empat belas kali nah ya kalau pagi berarti tujuh kali ya kenapa kita harus zikir yaitu perisai diri kita seperti ngerti itu kalau main FF main apa game kayak gitu kan ada perisai atau pelindung diri pikir itu perisai dirinya ya kalau kita membaca pikir dan tahu maknanya misalkan Bismillah hilladzillah yanturum asmi sayi um fil al-tiwala disama ibah wasami uralim itu kita minta pertohan kepada Allah bahwa tidak ada yang bisa memberikan mudorot atau keburukan baik di langit maupun di bumi kecuali Allah ya Allah itu bergenda maka kita berlindung kepada Allah ya saya memohon perlindungan kepada Allah yang sempurna ya dari keburukan ciptaannya nah begitu seperti itu makanya kalau kita baca sehari itu satu kali minimal itu Alhamdulillah setiap orang pasti akan ingat kepada Allah terus pada saat berpikir itu setidaknya nah maka akan dijauhkan dari keburukan insya Allah nah ya baikkan anakku terima kasih yang sudah menuliskan satu tadi yang pertama sholatnya yang kedua adalah zikirnya ya sehari sekali berarti kalau sehari sekali berarti dalam satu pekan tujuh kali Alhamdulillah baik suara saya bisa didengar dengan baik anak-anak ngelak enggak tidak ya lancar ya lancar baik kita lanjutkan anak-anak ya dengan materi ya ya oke materi baikkan anak semoga yang lain bisa segera gabung ya masih kurang berapa ini coba kalau berapa tau embernya 28 ya 28 apa 27 apa 26 kalau 28 berarti baru 19 masih 9 lagi yang belum bergabung baik anak-anak kalian semuanya setiap hari pasti ada kegiatan ya ya iya pasti bangun tidur sudah punya kegiatan bangun tidur langsung doa Alhamdulillah Alhamdulillah Fadil Fadil azan beda ya nah ritme ritme masing-masing berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing sesuai kehidupan masing-masing nah Alhamdulillah ini masuk ini nah anak-anak dalam setiap kegiatan itu kira-kira ya kira-kira ada balasannya enggak perbuatan itu ada balasannya enggak ada hasilnya enggak hasil dari dari kegiatan semuanya bangun tidur langsung wudu sholat subuh sholat subuh ada hasilnya enggak nanti enggak enggak habis sholat subuh terus muroja'ah terus pikir terus bantu orang tua nyapu nyapu ada hasilnya enggak ada nyapu itu rumahnya juga bersih orang tua juga ada yang pagi-pagi mau nyupir 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 apa nyuci piring nyuci piring pernah pernah nah paling tidak piringnya sendiri yang habis dipakai sarapan dicuci itu kan pasti ada hasilnya kan piringnya bersih selain piringnya bersih kira-kira ada hasil lain enggak orang tua jadi senang ya dan masih banyak kegiatan lain sampai belajar siang agak siang dikit jam 7 jam 8 belajar sampai siang nanti selat duhur sore terus banyak sekali ada yang menjaga adiknya punya adik punya semuanya pasti ada hasilnya ya enggak percaya enggak kalian ada hasilnya percaya iya semuanya ada hasilnya baik hasil yang langsung dirasakan langsung kalian rasakan maupun nanti hasil enggak dirasa berupa sesuatu yang akan diberikan baik oleh orang tua kalian itu nanti setelah menunggu waktu misalkan ya dapat hadiah misalkan karena belajar ya belajar itu walaupun hanya perbuatan kebiasaan tetapi kita dirasakan hasilnya ketika sudah bergeser waktu atau bertambah waktu nanti naik kelas U saja pinter gitu ya nah setiap berbuat ya setiap berbuat kita punya landas iya iya kita harus punya landasan landasan dalam beramal itu dua supaya terima oleh Allah SWT dua itu apa harus ikhlas 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 yang kedua harus sesuai dengan tuntunan ya enggak sholat sholat itu sudah ada contohnya apa belum dari guru kita dari orang tua kita ada kan ya rupo sujud ada contohnya baca Quran juga gitu kan ada ilmunya ya maka dua ini harus di ya hari ini akan belajar yang satunya ikhlas dalam beramal oke anak-anak ini dari Abdullah bin As yang berkata dia berkata seorang laki-laki telah datang ilan nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliau itu meminta kepada beliau laki-laki ini minta kepada Nabi untuk berjihad maka Rasul berkata apakah kedua orang masih hidup dia menjawab maka maka bersungguh-sungguh dalam berbakti pada keduanya nah tadi sudah ada yang berbakti apa belum dari perbuatan-perbuatan kalian yang kalian sebutkan sudah 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 nyupir nyupir aja kalau diniati itu berbakti kepada orang tua nyuci piring insyaallah orang tua akan rido senang putranya pintar mau membantu orang tuanya tanpa disuruh-suruh itu berupa berbakti kepada orang tua ini tadi yang sudah bergabung sendiri dengan orang tua ikut BPI ini berarti ini sudah merasa punya tanggung jawab dan sudah menyenangkan orang tua jangan dikira perbuatan kecil kita ini ya mas Razik gimana aku habis olah habis olah dipanggil ya segera segera mendatangi apabila dipanggil oleh orang tua nah itu termasuk salah satu ciri atau perbuatan Anak-anak yang berbakti Baik anak Semuanya Kita harus punya akidah yang lurus Akidah yang lurus Kalau nulis Spotlight Oke Kelehatannya bit Kayak bit Kelehatan sama sekali Tulisannya agak sedikit Tidak bisa kebaca Saya baca kalau gitu Saya baca kalau gitu Nih Memahami dan berlatih Ikhlas dalam beramal Dan tujuan kita belajar ini adalah Mengetahui ciri-ciri ikhlas dalam beramal Serta menjauhi sifat pamer dalam beramal Kenapa kok pamer? Tidak boleh Yang lihat ya Ikhlas Ikhlas ya Pengertian ikhlas Tanda-tanda ikhlas dalam beramal Kemudian kita Berusaha untuk Cara tahu Cara menumbuhkan sikap ikhlas Bawasan dan kisah Ispirasi Nanti kita akan baca bersama Nah Semuanya Ikhlas itu berasal dari kata Akhlaso Akhlaso Yuk Kelisu Ikhlasan Yang artinya berlaku loyal Setia Hulus Jujur Berarti bersih Ikhlas secara istilah Berarti mengerjakan suatu amal ibadah Dengan niat hanya untuk mendapatkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ini Hadisnya Innamal a'malu Bin niyat Wa innama likul limri'in Manawa Rawahul bukori Sesungguhnya Setelah Tidak lain tergantung pada niat Dan sesungguhnya Tiap-tiap orang Tidak lain akan memperoleh Balasan dari apa yang diniatkannya Nah Hadis riwayat bukori Sama-sama bersama berbuat Nanti Nyuci piring Kalau niatnya berbeda pasti Dapatnya berbeda Iya enggak Ya Kalau Nyuci piring Karena Nyuci piring ini Keloneng 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 Supaya dilihat Grubiak 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 Supaya dilihat Supaya dibutuh Grubiak Grubiak Itu seperti itu Makanya Bisa dilihat ini Orang beramal Atau berbuat baik itu Apanya Ciri-ciri Keikhlasannya Lanjut ya Nah Ikhlas itu adalah Mengisahkan Allah Mengesankan Mengesankan Hanya Satu Allah tujuannya Satu Mengisahkan Tujuannya Untuk mendakan diri Kepadanya Berlaku ini Tanpa ada Kepentingan lain Yang berkaitan dengan manusia Atau ingin mencari puja Dan popularitas Ini Kaitannya Ya Ibadah Ibadah Yang Wajib Yang kita Lakukan Termasuk juga Kegiatan Atau Amal Atau Tugas-tugas Lain juga Yang mungkin Dilihat ini Bukan sebuah Ibadah Tapi sebenarnya Kalau Niatnya Niatnya Ibadah Nah Orang tua kalian Ayah Bunda Papa Mama Yang bekerja itu Bekerja itu Nyari duit Memang tugasnya Ayah Tapi kalau Niatnya adalah Untuk mencari Rezeki Untuk penghidupan Berinfak Menafkahi Keluarga Itu Dapat Pahala Tenggung Salah Nah Kita Ya Nah Kita Lanjut Ya 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 Anda Tanda Islah Belum Beramal Ya Yang Pertama Terima kasih Yang pertama Tanda-tanda ikhlas itu Bersikap Biasa saja Ketika Dibujuk Atau Dihina Sikapnya Sama saja Ya Misalkan Apa Coba Kalian bisa menyebutkan Contoh Di sekolahan Atau di rumah Nah Biasanya ini Dengan Adik Dengan Adik Kita Bersikap Atau Berniat Baik Tapi Ternyata Apa itu Adik itu Responnya Tanggapannya Malah marah-marah Nah Mau Bantu Memperbaiki Mainannya Malah dimarahin Sama adik Malah marah-marah Malah Di Apa namanya Diadukan Sama Orang tua Nah Seperti itu Maka orang yang ikhlas Itu Bersikap Biasa saja Tidak mudah Emosi Atau malah Marah-marah Kalau malah Menyakiti Adiknya Nah Itu Orang yang ikhlas Sendiri Nanti Malah Adik Malah Dipukul Jangan Berikutnya Yang kedua Tidak Mengungkit-ungkit Amal Kebaikannya Yang telah Dilakukan Pada orang lain Seperti sedekah Atau Bantuan Oh Misalkan Dulu Kalau enggak Saya bahas Wah Sengsara Ini Enggak bisa Ngerjakan Itu pasti Tugasnya Matematika Yang susah Itu Makanya Orang yang ikhlas Itu Ketika Membantu Ya sudah Tidak akan Diingat-ingat lagi Ada peringatnya Dalam ayat Al-Quran Ini Tidak boleh Betul-betul Tidak boleh Mengungkit-ungkit Amal Nanti bisa Hilang Hilang Anunya Pahalanya Di hadapan Allah Ya Berikutnya Tidak menghitung-hitung Amalnya Tidak menghitung-hitung Amalnya Amalnya Tidak Dihitung-hitung Ya Tidak Apa namanya Dicatat Dicatat Sampai Dicatat Dan Akhirnya Apa namanya Pengen Suatu saat nanti Dia mau Membantu saya Dulu sudah Tak belikan Jajan Dulu sudah Tak belikan Jajan 5 kali Yang pertama Piatos Yang kedua Coklatos Piatos Coklatos Apa lagi Mentos Coklatos Terus Yang Atau Ayam Ayam goreng Pernah saya kirim Berikutnya Pernah Belikan burger 5 ini loh Kamu loh Baru memberikan Saya Satu kali Nanti Sudah Keadaan normal Dan kalian Masuk sekolah Nanti Dinamikanya Akan Lebih 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 Asik lagi Kadang-kadang Ada teman kalian Yang lupa Ngebawa uang Saku Ya kan Ya Pernah enggak dulu Waktu kelas 1 Kelas 2 Nah Lupa enggak bawa uang Saku Teman Terus enggak Mau beli jajan Enggak punya Bawa duit Lupa Nah itu ada teman kalian Yang Akhirnya membeli Lebih banyak Terus diberikan kepada temannya Jadi seperti itu Itu akan terasa Dan teringat nanti Ketika dewasa SMP SMA Wadah dewasa Pasti akan ingat Enggak perlu disebut-sebutkan Atau kesulitan Dalam melaksanakan tugas Menjalankan tugas Mengerjakan PR Namanya Pekerjaan rumah itu Boleh itu Bekerja sama Tanya Bagaimana Tol Eh hilang ya Loh Yang menghilang Saya terlempar Belum Dikit lagi Terakhir Terakhir Kisah inspirasi Kisah inspirasi Nanti Ini Ini ada Hadid Allah berteriman Aku adalah Tuhan yang paling Tidak membutuhkan Selain diriku Maka Barang siapa yang beramal Diringan dengan tujuan Untuk selain ku Maka aku Berlepas diri darinya Dan silahkan Ia Minta balasannya Pada selain ku Yang menjadi Tujuan Nah Ini anak-anak Ada Bisa Inspirasi Nih Para sahabat Orang-orang yang terbaik Generasi terbaik Itu adalah generasi Jamannya Rasulullah Yang langsung dapat Bimbingan Dapat pengajaran Contoh Dari Rasulullah Itu namanya Para sahabat Mereka adalah orang-orang Yang memuluk agama Islam Dan bertemu dengan Rasulullah Nih Mereka adalah orang-orang Yang taat beribadah Contohnya Nih Ya Selain taat beribadah Kalau ada perintah Kebaikan Selalu bersegera Nih Contohnya Umar bin Kotob dan aku Bakar Nah Umar bin Kotob ini Pengen Aku pokoknya Pengen Beramal Yang Menyamai Amalnya Abu Bakar Asidik Karena Abu Bakar Asidik Itu disebut Asidik Karena tidak pernah Ragu-ragu Selalu Membenarkan Apa yang dikatakan Oleh Rasulullah Nah Suatu ketika Rasulullah Menyuruh kami Untuk berinfak Di jalan Allah Nah Kebetulan Waktu itu Ada harta Di rumahnya Umar bin Kotob Nah Ini Kali ini Aku akan Bisa Menyaingi Menyamai Abu Bakar Asidik Maka Beliau Umar bin Kotob Pulang ke rumahnya Dengan Gemberian Lalu Membagi dua Hartanya Hartanya Bisa Separuh Separuh Diinfakkan Dan disampaikan Pada Rasulullah Nah Rasulullah bertanya Wahai Umar Adakah yang kamu tinggalkan Untuk keluargamu Wahai Umar Ini Umar Ada ya Rasulullah Separuhnya Aku tinggalkan Nah Setelah itu Datang Abu Bakar Asidik Membuah Seluruh Hartanya Semuanya Kok bisa ya Hartanya Semuanya Diberikan Bahai Abu Bakar Apa yang kamu tinggalkan Untuk keluargamu Abu Bakar Jawab Saya tinggalkan Untuk mereka Allah dan Rasulnya Melihat hal ini Umar bin Kotob Berkata Saya tidak akan Pernah mengalahkan Abu Bakar Jadi Bahabat yang Paling Dermawan Seluruh Hartanya Memangkan Kalau seluruh Hartanya Diberikan kepada Allah Disumbangkan Itu kira-kira Untuk Nah Ini ada rahasianya Ini anak-anak Jadi Abu Bakar itu Punya usaha Yang Akan tumbuh Terus Membawa Hasil terus Walaupun Di rumah Itu habis Dikinfakan Untuk jihad Untuk Berinfak Untuk berjuang Untuk Membiayai Dakwah Ya Tapi Pabriknya Perkebunannya Semuanya Menghasilkan Terus Maka datang lagi Rezekinya Seperti itu Nah Maka Kita ini juga Berusaha Semoga Nanti Kalian Seperti itu Punya Perusahaan Punya Usaha Yang Tidak Perlu Kalian Terjun Kesana Ya Di usia-usia Seperti saya ini Misalkan 40 tahun Itu Kalian Sudah Merasakan Hasilnya Seperti itu Maka Seperti Abu Bakar Ya Abu Bakar Ringan Saja Mengeluarkan Hartanya Yang di rumah Semuanya Untuk Berdakwah Nah Seperti itu ya Baik Mas Kurang lima menit lagi Kurang lima menit lagi Kan waktunya Satu jam Mati Ya Lima menit lagi Baik Ada yang ditanyakan Dari Ini saya Saya Screenshot dulu Siapa saja yang ikut hari ini Oke ya Oke Ini sudah Saksirisut Ininya Untuk absent Baik Tugasnya Ada tugasnya ya Di google classroom Kalian Silahkan Memberikan contoh Berikan contoh Contoh Amal atau perbuatan Yang ikhlas Yang ikhlas Satu Yang kedua Yang tidak ikhlas Yang tidak ikhlas Satu Satu Begitu ya Satu ikhlas Satu tidak ikhlas Jadi dua Contohnya Contoh amal Yang tidak ikhlas Yang pertama Contoh amal Yang ikhlas Nah Terus Satu lagi Ini bukan untuk Dipamerkan kepada teman Tetapi Kalian cukup Ditulis di google Classroom Nanti Alhamdulillah Saya sudah Melakukan Kebaikan Ini Berupa apa Alhamdulillah Saya telah Dalam satu Pekan ke depan Ya Dalam satu Pekan ke depan Jadi Ditargetkan Setiap anak Punya Kegiatan Baik itu Yang bermanfaat Untuk diri sendiri Untuk adik Orang tua Atau untuk Guru Untuk masyarakat Ya Contoh Misalkan Contohnya Berinfak Boleh Atau Memberi Atau Mengantarkan Lauk kepada tetangga Boleh Menambah jumlah Sholatnya Dengan sholat Sunnah Boleh Jadi Boleh Amal Pribadi Boleh Amal Sosial Nanti akan Saya tuliskan Di google Classroom Tugasnya Yang pertama Adalah Pertama Dan kedua Ini menulis Saja Contoh Amal Yang ikhlas Yang kedua Contoh Amal Yang tidak ikhlas Yang ketiga Adalah target Setiap Anak Praktek Praktek Untuk Beramal Yang itu Insyaallah Menjadi Awal Menjadi awal Untuk Setiap Kita ini Melakukan Sesuatu Yang Bermanfaat Baik Manfaatnya Untuk Kita Sendiri Keluarga Maupun Orang Lain Baik Amal Pribadi Maupun Amal Sosial Gitu Ada yang ditanyakan Silahkan Alhamdulillah Baik Anak-anak Semuanya Kalau tidak Tidak Alhamdulillah Oke Anak-anak Semuanya Kita Akhir Dengan Membaca Surat Al-Asr Dan Doa Kafaratul Masjid A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asr In Al-Asr Insan Nafi Khusar Nafi 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 Dibuka Semuanya Kameranya Dibuka Semuanya Saya Kirimkan Kau Tata Muci Ayo Dibuka Raka Pak Izan Radim Kabima Akbar Ayo Dibuka Semuanya Dulu Ayo Ayo Oke Oke, balik belum Ayo Oke Baik semuanya, terima kasih Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh